Intro Sebagai ungkapan rasa syukur diut kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sejumlah remaja gereja sidang jemah Allah Pendeta atau GSJA Immanuel, Kabupaten Boyolali membuat mosaik peta Indonesia berukuran besar. Untuk membuat mosaik peta Indonesia ini, para remaja menggunakan limbah cangkang telur ayam dan telur bebek. Dengan telaten, para remaja menempelkan satu persatu cangkang telur yang sudah dipecahkan sesuai sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Sesekali cangkang terlepas karena lem kayu yang digunakan tidak langsung kering. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk menyelesaikan pembuatan peta Indonesia. Mosaik peta Indonesia ini dikerjakan oleh para remaja gereja sejak bulan Juni lalu. Mereka sempat kesulitan menyesuaikan sketsa dengan skala yang tepat serta jumlah cangkang telur yang terbatas. Mereka pun tidak kehabisan akal, para remaja gereja mengumpulkan cangkang telur dari pasar hingga pedagang martabak. Tekad bulat menyelesaikan mosaik peta Indonesia pun mengalahkan semua kesulitan yang dihadapi. Akhirnya, jajaran pulau di Indonesia tampil memukau di atas kanvas dengan panjang 240 cm dan lebar 120 cm dan menggunakan cangkang dari 790 butir telur. Kesulitannya karena harus mencari skala yang pas, lalu dilanjut dari mencari telurnya karena tidak semua tempat ada dan menemukan banyak-banyak kotoran dan juga belatung. Membuat keterampilan tangan dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekitar yaitu berupa cangkang telur bebek dan telur ayam ras dibentuk pulau-pulau di Indonesia dan ucapan ulang tahun untuk negara kita yang ke-79. Selain untuk memeriahkan hut kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pembuatan mosaik peta Indonesia dari limbah cangkang telur ayam dan bebek ini juga untuk memperingati hari telur sedunia pada Oktober mendatang. Melalui pembuatan mosaik peta Indonesia berbahan cangkang telur ini diharapkan dapat menanamkan jiwa nasionalisme bagi para remaja gereja sekaligus bagi ruang kreativitas dalam memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai ekonomi dan bernilai seni.